Intro Jadi kita sudah berdiri dari tanggal 7 Agustus 2023, tentunya di Tanggarang Selatan, terinspirasi juga dengan restoran, kita yang satu, Bening Resto Ecil, di mana Bening Resto mungkin temanya lebih kecil, lebih untuk family yang mungkin mau chillin di daerah Tanggarang Selatan, tapi di desa Tangerang Selatan, kita hadir dalam tema bermaksud untuk mengobati rasa rindu para tamu Jabodetapik yang ingin pulang kampung, mungkin belum bisa kesampean, bisa pulang kampung di desa Tangerang Selatan. Di sini kita mengambil menu-menu dari Nusantara, yaitu dari kampung-kampung yang di luar Jawa, seperti ada nasi campur Bali, ada nasi budut Yogyakarta, ada nasi budut koncong dari Bandung, jadi dari berbagai kota di Indonesia, kita ambil menu-menunya yang paling best seller dan kita pasarkan di desa Tangerang Selatan. Di sini ada nasi campur Bali, di mana itu ada nasi, sate lilit, ada tigang goreng, dan juga ada sebuah matanya, itu khas dari Bali. Jadi mengobati rindu, ada juga nasi budut Yogyakarta, itu ada nasi krecek, dan juga budut, dan juga telornya, mengobati juga rasa rindu, Jogja, budut yang teristimewa di sana, bisa nikmati di desa Tangerang Selatan. Dan satu lagi yang paling istimewa yaitu ada nasi berbalik, itu khas dari kami juga, karena kami menggunakan nasi yang dicampur dengan daun jeruk, dan juga gurihnya bebek goreng dicampur dengan sambal matanya di Kemanjalan, Seperti the best food, di desa Tangerang Selatan. Nah, menu minuman juga, kita mengambil Nusantara yang ada di Indonesia. Sampai tadi sudah dicoba, ada dengan es cincau, ada es cendol, dan satu lagi yang Pak istimewa adalah es kecombrang. Es kecombrang itu biasanya adanya di Bali, dan di sana itu biasanya dimakan untuk sambal, tapi khususnya di desa. Kita sajikan sebagai minuman, rasanya yang segar dan sangat amat nikmat di santan pagi maupun siang ataupun awam. Selain itu, kita melakukan pendekatan ke daerah sekitar, yaitu ada lingkungan pola, lingkungan, perkembangan lain, dan lingkungan yang ada di sekitar-sekitar selatan. Pendekatan itu membuat kita semakin lebar untuk opening kursusnya, dimana seperti kita tahu, bahwa dari mulut-mulut itu lebih ampuh untuk berjualan. Karena apalagi kita berjualan, jasa, makanan, semua udah tahu. Kalau makanannya enak, pasti akan merekomendasikan ketepan yang lain. Jadi, di desa Tangerang Selatan ini, walaupun baru lima bulan, itu sudah banyak yang kenal. Tidak cuma di daerah Tangsel, dari Bogor, dari Bandung pun banyak rombongan yang datang. Untuk tahun 2024, pastinya kita berharap semakin banyak lagi yang ingin tahu. Dan bukan cuma ingin tahu, tapi ingin kembali lagi pulang kampung di desa Selatan Tangerang. Menikmati, nikmatinya, ajemnya, suasananya, makanannya, semua hanya di desa Selatan Tangerang. Dan tentunya untuk kita sendiri, kita akan terus berimprovisasi lagi, berinovasi lagi dalam makanan, minuman, dan juga semua suasana akan kita lebih perbaiki lagi. Untuk menjaga kenyamanan daripada tempat kita yang ada di desa Selatan Tangerang. Untuk harapannya tentunya, kedepannya kita makin memperbanyak lagi makanan dan minuman di Nusantara. Dengan bahan-bahan yang mungkin berbeda dari tempat yang lainnya. Seperti tadi ada Gacombrang, tadi ada Nasi Campo Bali. Dari daerah lain, kita akan kemas lagi menunya sedemikian, Pak. Untuk memperkenalkan juga dari generasi milenial dan juga generasi sederit. Seperti apa sih makanan Nusantara yang mungkin belum sempat naik kacitipi di kampung halaman yang sendiri. Kita akan sediakan, kita kemas secara menarik tentunya untuk memperkenalkan makanan, Nusantara kepada kaum milenial dan juga generasi sederit. Sampai jumpa lagi, harapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!